Nama saya Dian Kusim, mamanya Raisang Rasawidu. Bangga juga ya, apalagi Raisang anak pertama. Raisang itu anaknya ceria banget. Agresif banget gitu, maksudnya beda dari anak-anak seusianya gitu. Kalau di PAU, terutama, paling kalau anak-anak olahraga, kalian cuma ngeliatin, mama, Isam juga kenyang, kayak gitu, iya sahabat. Anak-anak itu suka nanya sama Isam, Isam, kok kakinya nggak ada sebelah, katanya kayak gitu. Kakinya ngejauh, iya makanya jangan main di jalan, katanya Isam ketabrak motor, jadi nggak ada sebelah, kayak gitu aja sih. Waktu itu diajak belanja ya, ke depan rumah. Mau nyusul mamanya, ternyata ada motor yang nyelaip. Langsung dibret, Isam ketabrak motor. Si dokter memutuskan harus, mesti besok harus jangkutaksinya. Soalnya melihat kondisi kaki, emang sudah ada mulai manusia. Itu drop, kayak udah putus harapannya gitu. Pertamanya awal-awal amputasi itu nggak Isam, aku suka, mama, kalau ngem ini, kaki ngem nggak ada, ini nanti nggak bisa lari-larian, katanya. Nanti ngem nggak ada temannya. Teriak-teriak, nanyain kaki Isam mana, sebelum lagi nanyain kaki Isam mana. Belum bisa ketemu orang, masih malu, dianya kayak gitu, masih rasa ketakutan. Karena punya ilham ya, anak kakak ngajak Isam, Aamah mau sekolah, dari situ dia kepikiran, jadi pengen sekolah. Terus dia, mulai bangkit lah dia gitu. Setelah itu, baru dia mau ikut sekolah. Mau makan, mau kuat. Tahu duilah, saya senang. Nggak ada yang ngolok-ngolok si Isam, malah menyemangati si Isam. Iya, nggak apa-apa. Isam walaupun kaki-kaki nggak ada satu, tapi Isam harus pintar, harus buat. Dari situ teman-temannya udah menerima, main lagi sama Isam. Harapan buat Rai Isam, dia ingin tumbuh kayak anak-anak yang lain lah. Kita juga di Sampai Jaya Dokter, ya mudah-mudahan aja sebagai orang tua sih ingin mendukung penuh Isam, insya Allah. Mudah-mudahan kita-kita dia itu tetap Allah. Itu aja. Sub indo by broth3rmax